Wanita membuat video provokator di sebuah rumah makan di Padang, Sumatera Barat yang sempat viral, kini ditangani pihak kepolisian. Sempat melontarkan perkataan tak pantas terhadap pemerintah, ia diinformasikan tak dilakukan penahanan. Ia disebut hanya dihimbau untuk melakukan wajib lapor sebanyak dua kali seminggu ke Direkturat Kriminal Khusus Polda, Sumatera Barat. Dilansir kompas.com, sang wanita tersebut diketahui berinisial Y, 55 tahun. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda, Sumatera Barat, Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto saat dihubungi pada selasa 6 Juli 2021 menyampaikan informasinya. Y disebut tak dilakukan penahanan, ia hanya diwajibkan untuk melakukan wajib lapor yang dilakukan sebanyak dua kali setiap minggunya di Direkturat Kriminal Khusus Polda, Sumatera Barat. Hal itu lantaran petugas masih akan memeriksa sejumlah saksi. Setelah semua keterangan dikumpulkan, baru dilaksanakan gelar perkara. Kemudian akan ditentukan kasusnya naik ke tingkat lidik atau dihentikan. Padang kota bebas, makan apa aja kita, gak ada yang di lockdown, gak ada pembatasan dan sekat-sekat. Tuh, lihat tuh rame, gak ada. Bebas, semua. Gak ada jaga jarak. Padang aman. Tidak takut sama parona, parona takutnya sama kolor si nana. Lihatlah. Lihat. Saya lagi di Padang, makan di restoran kampung sawah. Bebek sawah. Rame, gak ada jaga jarak, ada bebas. Kenapa kita di Jakarta, kok pada panik semua. Udah, jangan panik. Terus saja lawan. Pemerintahan Zolin. Ayo, selamat makan, rekan-rekan semua. Selamat menikmati. Demikianlah informasi dari Tribu News Update. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribuyus.com Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!